Halo, Sahabat Berikari Hari ini aku mau berbagi pengalaman bagaimana cara mengatasi printer Epson khususnya L120 dengan bermasalah lampu berkedip bersamaan ini coba aku hidupkan untuk printernya nah, ini coba aku hidupkan dan hasilnya lampu indikatornya berkedip bersamaan seperti ini dan headnya tidak bergerak sama sekali biasanya jika printer ini dengan keadaan normal untuk headnya bisa bergerak itu artinya ready dan bisa kalian print ya, gunakan untuk mengeprint berkas dan ini sama sekali tidak bergerak dan lampu indikatornya berkedip bersamaan dan fisiknya biasanya tidak mengalami kendala ya atau tidak mengalami masalah, kalian cukup mereset dengan cara berikutnya nah, seperti ini oke, coba aku alihkan ke monitor komputer ya untuk cara mereset printernya mohon maaf, aku arahkan terlebih dahulu supaya angle-nya lebih pas ya nah, saya rasa cukup seperti ini nah, oke kemudian pastikan untuk portnya nah, usb-nya ini usb-nya ini usb-nya ini usb printernya aku konekkan pada komputernya ya nah, seperti ini oke dan printer dengan keadaan hidup oke, kemudian kita perlukan resetternya resetternya oke, terlebih dahulu kita pastikan ya biasanya untuk printer mengalami kendala seperti ini dengan lampu berkedip bersamaan jika kita tes print pick ya dengan printer property ini nah, kalian klik di print test pick-nya ini akan muncul error ya atau service required nah, itu artinya kalian cukup reset saja nah, oke kemudian kita buka resetternya nah ini sudah aku siapkan resetternya terlebih dahulu ini kalian bisa download ya di laman yang sering kalian kunjungi kalian juga bisa mendownload di situ dan kemudian untuk resetnya kita klik kanan nah, untuk yang ada logo biru ini ya kalian klik kanan kemudian pilih run as administrator ya nah, seperti ini mohon maaf jika bahasa inggris saya kurang kalian pahami ya karena saya orang kampung teman-teman nah, oke kemudian pilih yes nah akan muncul seperti ini ya kalian pilih yes dan nanti akan otomatis keluar menu resetternya nah, seperti ini keluar menu resetternya Epson adjustment program nah, disini kalian pilih select nah, kalian pilih select nah, akan muncul otomatis seperti ini dan disini sudah otomatis ya untuk model namenya destination dan lightweightnya sudah otomatis dan portnya kalian cukup pilih auto selection saja nah, biar seperti ini ya auto saja kemudian pilih ok nah dan disini kalian pilih particular adjustment mode nah, pilih ini ya particular adjustment mode nah, pilih dan akan muncul model seperti ini nah kalian perhatikan pada maintenance ini teman-teman nah, kalian pilih maintenance ini dan kalian pilih washing pad counter nah, ini ya pilih washing pad counter nah, seperti ini jika sudah kalian pilih ok nah, akan muncul seperti ini teman-teman nah, model seperti ini washing pad counter ya dan kalian pilih cek dan disini poinnya nanti akan otomatis keluar ya jumlah poinnya kalian pilih cek nah, disini kalian pilih cek nah, ini sudah keluar ya untuk poinnya otomatis keluar kemudian kita centang main pad counter nah, kita centang ya disini nah jika sudah kita centang kemudian pilih initialis nah, kalian pilih initialis nah seperti ini ya akan keluar when the ok button is click nah, pilih ok nah dan kalian cukup pilih ok nah disini kalian matikan printernya dulu ya nah, ini aku matikan printernya nah ini kita keluarkan dan kita cek printernya teman-teman apakah sudah normal kembali nah, kita cek kita hidupkan nah disini sudah normal kembali teman-teman kita lihat ya nah dan headnya bergerak teman-teman nah, headnya sudah bergerak artinya ini sudah normal ya bisa kalian coba untuk tes kertas ya tes print nah, seperti ini nah ini sudah bergerak oke oke nah sudah normal ya saya rasa sudah cukup ya seperti ini ya oke, semoga pengalaman ini bermanfaat bagi kalian dan jangan lupa subscribe ya jika kalian merasa terbantu dengan tutorial ini sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati